Jadi pasar otomitif Indonesia sekarang angkanya stagnan di angka 1 juta unit per tahunnya. Mobil listrik itu adalah salah satu bentuk disruptive technology. Pada saat investasi, berarti kan tenaga kerja dipekerjakan. Berarti kita punya yang namanya employment akan naik. Karena diabsorb oleh investasi baru ini. Pak Frans, thank you ya. Udah mau mampir ke Factory Hub Business TV. Pak, terkait industri otomotif nih. Sebenarnya kan kalau kita bilang Hyundai merupakan salah satu investor terbesar di industri otomotif Indonesia. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang melecut atau merangsang keinginan Hyundai masuk ke pasar Indonesia? Karena kan sebenarnya kalau kita lihat di regional ASEAN masih ada beberapa negara yang memang juga cukup potensial. Gimana Pak? Iya. Jadi kalau kita mesti lihat pertama kali adalah pasar Indonesia, pasar otomotif Indonesia. Jadi pasar otomotif Indonesia sekarang angkanya stagnan di angka 1 juta unit per tahunnya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan bonus demografi yang kita punya, kita memiliki 270 juta orang. Tersebar di 17 ribu pulau. Nah, dari situ kita bagi lagi bahwa kita punya yang namanya kelas menengah itu kira-kira 40%. Kemudian kita punya juga generasi-generasi baru seperti millennial dan generasi inset itu kira-kira 50%. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita lihat dari sisi demografi, ternyata pasar Indonesia masih menarik. Nah, kemudian kita bandingkan lagi karena ada faktor ekonomi juga yang kita harus lihat. Biasanya kita melihat GDP per kapita. Nah, GDP per kapita Indonesia masih di angka 5 ribuan USD. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Thailand, Thailand itu di angka sekitar 7 ribuan. Malaysia di angka sekitar 13 ribuan. Nah, oleh karena itu motorisasi juga ada hubungannya dengan GDP per kapita. Jadi motorisasi kita tahun 2022 tahun lalu itu ada di angka sekitar 99, hampir 100. Thailand hampir menyentuh angka 300, 290 something. Kemudian Malaysia yang paling tinggi 450. Jadi kalau kita bisa, terutama pemerintah ya, dengan kinerjanya yang semakin baik, pastinya GDP per kapita akan naik terus. Nah, dengan naiknya GDP per kapita, otomatis kita lihat bahwa pertumbuhan market otomotif di Indonesia harus lebih besar daripada negara-negara yang lain. Nah, oleh karena itu, Andai memutuskan semua headquarters-nya ada di Indonesia. Jadi kita adalah supply chain yang paling lengkap, di mana tidak hanya manufacturer, distributor, dan dealer yang ada di Indonesia, tapi juga di sisi Asian headquarters kita ada di Indonesia. Jadi kita satu gedung, dan itu sudah semuanya bisa kita lakukan di sana. Nah, terkait erat ya dengan, sebenarnya kan Hyundai sendiri sebagai merek nih Pak, itu kan udah beredar lama ya di Indonesia nih ya. Nah, itu kan hitungan investasi Hyundai kan baru masuk secara serius ya Pak ya, di 2018-2019 sampai di 2022 tuh peresmian pabrik gitu ya. Nah, seiring masa itu pula, Indonesia kan kita tahu faktornya tadi ada stagnasi pasar nih selama sedekade. Kalau tidak salah kan kapasitas produksi kita nih secara nasional udah 2,5 juta unit ya, dari seluruh pabrikan. Sedangkan pasar kita ya masih di 1 jutaan. Di titik itu kan berarti kan utilisasi itu sekitar nggak lebih dari 60% gitu ya. Artinya dengan ketatnya pasar seperti itu dan stagnasi pasar, yang tanda kutip faktor utamanya ini apa? Jadi kayak ada keyakinan, keyakinannya berlebih nggak sih Hyundai ini ya kan? Ekspektasinya terlalu tinggi jangan-jangan buat Indonesia nih? Boleh dikatakan kita punya ekspektasi yang cukup tinggi terhadap pasar otomotif Indonesia. Makanya tadi sebelumnya kita sampaikan bahwa Hyundai melakukan investasi yang cukup besar, nanti detailnya bisa kita sampaikan. Hanya saja yang kita lihat adalah bahwa sekarang ini Indonesia sudah memiliki industri otomotif yang mature atau dewasa. Oke. Apa tandanya tadi yang disampaikan bahwa secara kapasitas produksi sebenarnya sudah 2 juta. Nah Mas Kaffi tahu nggak sekarang berapa sih jumlah dealer yang ada di Indonesia? Keseluruhannya? Keseluruhannya dari Sabang sampai Merauke. Wah nggak tahu Pak. Ampun Pak. Itu angkanya 2000 sampai dengan 3000. Itu seluruh maker atau seluruh merek yang ada di dunia itu punya perwakilannya di Indonesia. Jadi kalau kita katakan dari sisi tadi adalah dari sisi hulu, dari pabrikan, dari sisi distributor, dari sisi dealer sebenarnya juga sudah cukup siap. Oke. Jadi bagaimana kita meningkatkan market sekarang kita lihat lagi balik mundur flashback. Bahwa di tahun 2022, ada satu inisiatif yang dibuat oleh satu prinsipal di Indonesia dengan masuk ke suatu kelas, segmen tertentu dari konsumen. Sehingga marketnya naik. Oke. Naik sebesar 40%, market saat itu naik ke 400 ribu. Nah itu signifikan. Nah berarti satu yang harus kita catat adalah bahwa kalau prinsipal melakukan suatu action dengan memperkenalkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan atau prevensi dari customer di Indonesia. Acceptance-nya akan tinggi. Oke. Yang kedua adalah government. Karena industri otomotif Indonesia itu adalah high regulated industry. Jadi semuanya diatur oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah. di pasar otomotif Indonesia untuk bikin marketnya tetap stabil. Tetap stabil tuh ya. Jadi ada tadi supply chain. Mulai dari pabrikan sampai dengan dealers. Dealers. Ada sisi government. Ada sisi customer juga. Gitu. Jadi tiga ini yang menurut saya menjadi pilar utama gimana kita menumbuhkan market di Indonesia. Nah sekarang kita punya momentum. Momentumnya apa? PP no.55 tahun 2019. Elektrik ya. Nah dimana dengan PP ini harusnya kita bisa menaikkan pasar mobil listrik di Indonesia. Nah ini udah terlihat. Baru dua pemain besar yang bermain di pasar mobil listrik. Tahun 2022 kontribusinya masih kecil di bawah satu persen. 0,7 angkanya. Sekarang angkanya sudah 1,8 persen. Hampir mendekati 2 persen. Bayangkan kalau pemain-pemain yang ada di dalam industri yang tadi prinsipal tadi. Yang masuk ke satu segmen. Masuk ke kelasnya pasar mobil listrik. Pasar mobil listrik pemainnya jadi banyak. Oke. Nah jadi kalau kita gambarkan sekarang. Pasar ice atau kendaraan berbahan bakar fossil fuel. Itu sudah rapet. Sudah penuh gitu. Rapet saya gimana. Iya. Jadi kalau kita lihat dari kelas yang paling bawah. Sampai dengan kelas yang premium. Itu sudah ada semua produknya. Tapi Mas Kaffi perhatiin nggak. Di pasarnya mobil listrik. Itu rentangnya masih jauh sekali. Iya. Mulai dari yang low. Sampai yang premium. Longkap-longkap. Kita kebetulan bermain di kelasnya medium up. Itu dengan ionic 5 dengan harga sekitar 800 juta. Sedangkan satu lagi ada di angka 1,2 M. Nah dengan kontribusi ionic sekarang kita bisa mencapai kontribusi yang cukup bagus. Bahkan dari total yang 1,8% itu setengahnya itu adalah kontribusi ionic. Iya. Betul-betul. Berarti sebenarnya ini cara pandangnya itu Pak Frens ini melihat ya. Berkaca pada masa riwayat perjalanan industri kita bahwa pasar kita itu bakal besar ketika ada segmen baru yang di-create. Betul. Benar ya. Betul. Nah sekarang ini momennya adalah elektrifikasi. Betul. Tapi catatannya mungkin kalau bagi saya Pak, meng-create segmen ini itu kebanyakan sebelumnya itu segmen low entry. Apakah hal yang sama juga bakal di inisiasi oleh segmen elektrik ini? Nah kita mesti lihat dulu apa sih yang dikenal sekarang ini sebagai mobil listrik. Ya. Mobil listrik itu adalah salah satu bentuk disruptive technology. Disruptive technology. Disruptive technology. Jadi di dalam automotive industry itu ada 4 disruptive technology. Satu itu adalah connectivity. Connectivity. Yang kedua autonomous. Yang ketiga share mobility. Yang terakhir adalah elektrifikasi. Elektrifikasi. Jadi ini adalah disruptive technology. Nah apa itu disruptive technology? Jadi barang itu atau produk itu diperkenalkan dengan low performance dulu. Oh dari bawah nih. Jadi tidak langsung dia high performance gitu. Jadi bukan sekonyong-konyong muncul dengan superior specification. Tapi mungkin seperti mobil listrik dulu pertama kali kita kenal jarak tempuhnya nggak sampai 100 km. Ya. Sehingga orang juga kalau mau pakai hanya short range gitu nggak jauh gitu. Nah sehingga orang berpikir apakah ini layak untuk sebagai transportasi. Nah pelan-pelan sekarang naik. Bahkan rangenya ionic produk kita, salah satu produk kita itu sudah di atas 500 km. 500 km ya. Jadi antara jarak setengahnya Pulau Jawa itu tidak perlu melakukan yang namanya charging gitu. Atau pengisian listrik. Nah itu adalah bentuk dari disruptive technology. Nah supaya disruptive technology bisa berkembang, tadi balik lagi ke industri nya. Industri apakah disokong atau didukung oleh tadi government regulation yang betul-betul mengarahkan ke situ. Tapi saya rasa sekarang kebijakan pemerintah sudah sangat baik. Ya kan. Kita sudah punya yang namanya kebijaksanaan. Kita bisa bagi nanti kebijaksanaannya. Kebijaksanaan dalam nanti konsumen membeli kendaraan. Dan juga dalam hal konsumen memakai kendaraan. Nah itu sudah muncul dari pemerintah. Bahkan PLN juga memberikan insentif gitu. Jadi energi yang menghasilkan energi. Industri yang berbeda dari automotive ikut membantu kita. Ekosistem jadi Pak ya. Jadi ekosistem totalnya. Oke. Nah tinggal sekarang produsen atau prinsipal. Nah prinsipal dulu kalau Mas Kavi masih ingat sebenarnya 2018 bisnis Indonesia pernah ngadain event. Menteri pada saat itu yang ISDM Pajonan itu memperkenalkan yang namanya Oh kita surplus listrik di Indonesia. Oleh karena itu bagaimana kita mengutilisasi. Terus kemudian ada inisiatif. Karena kita harus juga comply dengan international request atau regulation. Bahwa kita harus mengurangi dependensi fossil fuel. Fossil fuel. Sama satu lagi mengurangi emisi gas buah. Emisi gas buah. Nah disitu Menteri Keuangan mencandangkan yang namanya carbon tax. Carbon tax gitu ya. Nah kemudian yang ketiga dari transportasi. Iya. Pak Budi Karya. Buat saat itu bagaimana punya aturan transportasi yang bisa comply ataupun sesuai dengan kebutuhan mobil listrik. Nah jadi mulainya dari tiga itu. Jadi pemerintah mulai disitu. Nah tinggal didorong prinsipal mau masuk atau tidak. Kalau enggak situasinya akan gini-gini aja. Ya gini-gini aja atau chicken and egg. Siapa yang akan mulai gitu. Tapi sekarang situasi 2018 sudah berbeda sama sekarang. Oke. Sekarang konsumen sudah mau beli. Tadi dengan kontribusi yang semakin besar. Betul. Tinggal prinsipal aja masuk. Yang masuk ya. Kedalam sana gitu. Karena prinsipal punya kalau Mas Caffey nanti coba cari literasinya. Itu namanya value of debt. Value of debt. Iya. Nah jadi apa itu? Itu adalah lembah kematian. Nah lembah kematian itu produsen pada saat memperkenalkan produk baru dengan teknologi. yang masih tadi seperti disruptive teknologi. Dia akan mengalami situasi ataupun kegagalan untuk memperkenalkan produk itu. Nah situasi itu yang dianalisa sama mereka. Handai kebetulan yakin bahwa mobil listrik ini adalah salah satu teknologi yang harus dikembangkan di kemudian hari sehingga pasar otomotif akan berkembang. Oke. Nah. Berarti kan setidaknya nih pak. Hmm. Karena gini. Dari berbagai pabrikan. Investasi yang baru masuk dan segala macem ya. Kan kita bisa simpulkan nih. Hyundai yang hakul yakin pak. Hakul yakin ya. Hakul yakin terhadap elektrifikasi ini. Karena sebagaimana kita tahu nih. Hyundai tidak sekedar bangun pabrik mobil. Tapi ekosistemnya juga dibawa nih. Ya kalau tidak salah nih pak. Hyundai kan juga punya pabrik. Baterai dan braking ya. Yang setidaknya di. Targetnya di 2024 ya. Kalau nggak salah pak ya. Bakal operate. Nah. Ehm. Dengan. Setidaknya kalau ngelihat pasar kita masih di 1,8% tadi ya. BIV ya pak ya. BIV. Apakah nggak terlampau pede gitu pak. Ya kan. Terkait ekosistem ini gitu loh. Ya kan. Ya walaupun. Kita sebagai orang Indonesia. Senang senang aja loh pak. Karena ini kan jadi satu paket sama hilirisasi mineral ya. Antara kekayaan kita dan off takernya di hilir. Betul. Betul. Itu gimana pak. Sebagai orang Hyundai ini ya. Kalau sebagai orang Indonesia kita agen ya pak. Agen ya gimana pak. Wah pertanyaannya susah juga. Jadi yang pertama itu pasti. Ehm. Handai Group ya. Ehm. Terus bekerja sama dengan pemerintah. Jadi. Setiap permintaan pemerintah. Handai berusaha untuk memenuhi. Sebagai contoh tadi udah disampaikan oleh Mas Kavi. Misalnya. Kita punya. Ehm. Kelebihan atau kalau boleh dibilang. Abundant ya. Abundant itu maksudnya. Ehm. Ehm. Berkelimpahan. Berkelimpahan. Natural resources. Ehm. Seperti nikel. Gokobal. Kita bahkan nomor satu dan nomor tiga. Jadi itu adalah bahan-bahan untuk membuat baterai. Ehm. 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 Produksi semua brand yang ada di Indonesia, kita lihat nggak cukup. Nah makanya kita naik levelnya sedikit, kita lihat bagaimana dengan komponen. Salah satu komponen terbesar dan itu merupakan sumber TKDN atau kandungan lokal itu bisa naik adalah baterai. Jadi kita investasi di baterai, investasinya juga nggak tanggung 1,1 miliar USD, itu untuk bikin yang namanya baterai. Nah sedangkan untuk baterai pack menjadi baterai cell, itu kita ada tambahan 60 juta USD. Setelah jadi baterai cell, baru itu pindah ke perakitan. Jadi total investasi yang kita punya, mobil sampai dengan baterai itu kira-kira hampir 3 miliar USD. Ya memang angka nggak tanggung-tanggung. Tapi harapannya kita sebetulnya tadi kalau dari sisi ngeliatnya hanya sisi ekonomi saja, profitability, sales, unit, market share. Tapi kita ngeliat investasi ini sebenarnya kembangan juga buat Indonesia. Kenapa? Karena tadi kita udah bicara banyak mengenai mobil listrik itu akan menurunkan ketergantungan fossil fuel. Kedua adalah emisinya turun, populasi turun. Yang ketiga sebetulnya adalah employment. Employment ya betul. Pada saat investasi berarti kan tenaga kerja dipekerjakan. Berarti kita punya yang namanya employment akan naik. Itu karena diabsorb oleh investasi baru ini. Nah karenanya kita masuk ke industri ini untuk mendukung supaya mobil listrik atau market mobil listrik itu akan tumbuh. Nah bukan itu aja, bukan hulu aja. Kita lihat lagi di sisinya customer. Pada saat customer punya mobil, apa sih yang menjadi kendalanya? Karena kita perusahaan customer centric. Kita harus lihat lagi kebutuhan konsumen. Ternyata mereka butuh yang namanya charging station. Nah selain PLN akhirnya Hyundai memutuskan untuk berinvestasi juga di charging station. Jadi dealer-dealer kita punya 136 dealer harus menginstal atau memiliki yang namanya charging. Nah sehingga konsumen bisa charging. Dan itu gratis. Gratis? Gratis. Tidak dipungut bayaran. Nah kemudian yang kedua kita kerjasama dengan publik-publik area. Seperti kayak shopping mall gitu. Ataupun tempat ngopi, tempat-tempat anak muda ngopi. Kita kasih yang namanya charging station. Jadi kita mengatasi apa yang menjadi tadi valet of debt. Dan juga kita coba mengatasi yang namanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh konsumen kita. Oke. Nah kalau di, apa ya, di Cerna Pak. Ya kita tahu lah ya, ini emerging market nih Indonesia. Sedangkan secara rivalitas terdekat kita misalnya kayak Thailand. Kayaknya ya kalau secara catatan dan volume itu kan udah sangat major banget tuh Thailand. Jauh melampaui kita ya untuk electric vehicle dan ekosistemnya. Sebenarnya bisa kita menuju ke sana Pak? Atau mendekati gitu. Di atas 100% saya katakan bisa. Wah, berapa persen Pak? Iya. Karena dulu gitu ya, kita melihat bahwa memang Thailand marketnya di atas Indonesia. Bahkan ada beberapa brand atau beberapa maker yang urutannya nomor 2 di ASEAN. Iya. Atau nomor 5 di global. Iya. Tapi kalau kita naikkan waktu tahun 2014 kalau nggak salah. Di mana market itu paling tinggi setelah LCGC, akhirnya apa yang terjadi? Kita menjadi nomor 4 global dan kita itu nomor 1 di ASEAN. ASEAN. Jadi bukan hal yang mustahil bahwa kita juga bisa menjadi leader dari market mobil listrik di Indonesia. Nah, hanya saja catatannya adalah kita sudah punya regulasi yang bagus dari pemerintah. Kita sudah punya tadi yang namanya beberapa maker termasuk Hyundai yang salah satu yang merupakan pionir dan mau berinvestasi lebih untuk mobil listrik. Nah, catatan kedepannya adalah bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kebijakan ini agar produsen-produsen mau masuk ke sini. Dan produsen itu bukan hanya sekedar berpikir mengenai mobil, menjualan mobil saja. Tapi bagaimana membuat ekosistemnya semakin komplit. Oke. Nah, kan menarik nih Pak. Nah, menarik nih di sini dalam artian gini. Selalu kan apa ya kalau bicara konsistensi kebijakan. Mungkin kan kalau di Thailand yang kita tahu adalah sebelum dia menuju elektrifikasi kan ada Eco Car, Eco Car 1, Eco Car 2. Lantas hybrid, lantas elektrifikasi hari ini ya. Nah, Indonesia kan sebenarnya juga mau meniru hal yang sama mulai dari LCGC tuh. Ingat banget LCGC, lantas ada LCEV ya. Nah, sebenarnya kalau memang secara face of face dengan Thailand tadi ya. Kalau kita highlight. Nah, ada perbedaan yang menjadi stimulasi besar ya Pak untuk produsen antara memilih Thailand atau Indonesia. Kalau dari sisi investasi, sebenarnya perbedaannya nggak banyak. Pada saat kita bicara dengan kementerian investasi misalnya seperti itu. Pada saat kita membangun suatu pabrik, pastinya ada yang namanya insentif yang diberikan terhadap pabrik tersebut. Bahkan pada saat memperkenalkan produk muncul juga yang namanya insentif. Dan kita bicara dengan kementerian perindustrian, kementerian perindustrian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Mas Kavi. Mereka punya blueprint. Nah, bahkan sekarang 4.0 blueprintnya. Dan dia mencandangkan adalah tahun 2025, berarti 2 tahun lagi 20% harus mobil listrik. Itu angkanya nggak main-main. Nggak main-main Pak? Nggak main-main. Lumayan gede itu dari kondisi existing sekarang ya. Jadi dengan kata lain, pemerintah sekarang serius menangani mobil listrik dan ingin mobil listrik itu memasyarakat di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana tinggal industri atau pelaku industri-nya itu mau mengembangkan mobil listrik. Jadi yang tadinya pemainnya tadi kertas putihnya kita ibaratkan baru atau rentangnya baru banyak. Gimana supaya padat seperti kayak ice atau internal combustion engine. Nah, itu yang perlu dipemerintah sempurnakan. Jadi agar yang namanya prinsipal-prinsipal mau memperkenalkan sekaligus membuat pabrik mobil listrik di Indonesia. Ini bahaya dong Pak buat Hyundai ini. Ya kan? Dalam artian gini loh Pak. Ya kita tahu lah kelasnya IONIQ 5 ini berapa gitu kan di medium. Sedangkan kan ya kalau kita mau ver-veran kemarin di Gias gitu ya. Gias itu kan jadi satu momen ya. Momen baru bagaimana banyak produk mobil listrik dari China yang memperkenalkan dan itu harga di bawah misalnya IONIQ 5 ya. Nah, lantas kan setelah itu ada memang niatan untuk memperbesar populasi ini kan. dengan mungkin diberikan insentif yang hampir mirip dengan yang sudah diproduksi di sini. Nah, ini bukan bahaya nih buat Hyundai Pak dengan IONIQ 5 ya. Kalau saya tanya ke Mas Kaffi mana yang lebih baik? Kompetisi atau monopoli? Kalau saya sih kolaborasi ya Pak. Nah, itu yang akan saya pakai untuk menjelaskan berikutnya gitu ya Pak. Jadi, tadi kalau kita bilang kertas putih, Hyundai juga berkeyakinan bahwa nggak mungkin kita akan menguasai market 100%. Kita harus berbagi antar merek gitu. Termasuk juga nomor satu sekarang dalam industri otomotif juga harus berbagi. Berapa sih sharenya? Nggak mungkin 100% angka. Kalau 100% itu monopoli. Nah, kalau monopoli kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kita juga tidak mau improve. Apa yang nggak di improve atau tidak dikembangkan? Nah, dua. Satu produk. Yang kedua adalah services. Nah, dua ini nggak akan dikembangkan. Tapi dengan kompetisi bersaing. Antar merek akan bersaing. Pertama, menghadirkan produk-produk yang baru. Tadi yang disampaikan. Rangenya bisa bervariasi. Ada yang bermain di kelas bawah. Ada yang bermain di kelas atas. Ada yang bermain di kelas menengah. Misalnya gitu. Mas Kaffi pasti tahu industri handphone. Ada industri handphone yang harga 1 juta. Ada industri handphone yang baru diperkenalkan harga 30 juta. Di lepak di atas itu ada. Tas? Sama juga. Ada yang bermain di kelas low segmen. Ada yang bermain di kelas high segmen. Industri mobil sama. Itu akan terbagi dengan sendirinya. Nah, yang terpenting adalah kata kuncinya. Kalau saya gabungkan yang Mas Kaffi tadi sampaikan. Collaboration Competition. Oke. Jadi singkatannya Co-Opetition. Apa? Co-Opetition. Nah. Ini istilahnya. Bahasa lain ya. Bahasa lain ya. Ya. Karena saya mengamati industri bukan baru 1-2 tahun. Jadi 28 tahun saya melihat memang nggak mungkin. Industri otomotif itu dikuasai oleh 1-2 merk saja. Jadi bagaimana kita men-serve atau melakukan layanan ke konsumen. Itu yang paling utama. Bagaimana kita meningkatkan brand awareness. Kepedulian customer terhadap brand kita. Bagaimana dia juga menimbulkan prevention customer terhadap brand kita. Itu yang utama. Ada merek-merek yang tadi Mas Kaffi di awal sampaikan. Kalau Hyundai masih baru. Baru 3-4 tahun belakangan ini. Ada merek yang sudah 50an tahun. Mereka mempunyai yang namanya kekayaan. Dari sisi database, dari sisi image. Hyundai sedang membangun. Membangun. Dan sedang berlari. Jadi kalau kita tuh udah mesti lari, mesti maraton pula lagi. Nanti kan namanya masih anak muda ya. Buatlah ya. Jadi makanya kita mau hadir di Hyundai itu sebagai game changer. Game changer. Game changer itu apa. Jadi sesuatu yang diluar dari kondisi sekarang yang nggak ada. Kalau nggak boring. Industri otomotif kenapa stagnan? Karena boring. Jenuh. Jenuh. Adanya itu-itu aja. Adanya ais aja. Mobil listrik nggak ada. Nah sekarang kalau mobil listrik dikembangkan, mainannya jadi banyak. Tidak hanya mobil-mobil yang fossil fuel tadi, ais itu. Tapi mobil listrik dengan desainnya. Desainnya di luar dari ekspektasi kita. Desainnya nggak ada sama loh sama ais. Iya. Jadi kalau Mas Kavi nanti perhatikan pengembangan mobil listrik, baik itu yang low sampai dengan premium. Even premium, desainnya beda sama. Beda ya. Nah itu yang menarik. Karena tadi ada bonus demografi. Ada bonus. Ada generasi millennial dan set. Dia butuh pembaharuan. Nah game changer handai bermain di situ. Bermain di sisi customer, layanan yang bisa kita berikan. Termasuk tadi sampai dengan charging station, pabrikan baterai. Harapannya kita punya range produk yang lebih banyak. Bisa bermain di range low sampai dengan yang premium sekalipun. Karena kita punya source of baterainya. Karena costnya yang paling besar di situ. 60% ya Pak? Betul. Oke. Nah jadi kesempatan ini handai manfaatkan dan kenapa tadi sekaligus menjawab. Tadi pertanyaan bahwa handai melakukan investasi yang tidak main-main. Iya. Oke. Jadi hikmahnya itu keluarlah dari zona nyaman ya Pak. Betul. Kayak lagi siapa ya kan. Kalau tidak industri otomotif akan begitu-begitu aja. Nah berarti kan pertanyaan lanjutan. Berdasarkan statement Pak Franz. Strateginya apa Pak? Ya kan? Strateginya apa? 2024 baterai insya Allah upgrade. Lantas kita berhadapan juga dengan kompetisi yang semakin ramai. Terutama di segmen baru nih. Electric Vehicle ya. Pasti ada strategi dong. Dan kita udah nulis sih ada sumbernya itu kan. Bener tuh Pak? Boleh nggak? Gimana Pak? Ini harus diceritain. Terus enggak? Cerita aja tapi nanti kita editing juga nggak apa-apa gitu kan. Terus enggak? Karena ini part of mungkin strategi besarannya dari handai di Indonesia. Jadi nggak ada yang rahasia. Dan umum biasa dilakukan gitu. Jadi kita melihat tadi ada makro, lingkungan makro ekonomi. Ada tadi lingkungan mikro yang tadi isinya supply chain, government, dan customer. Terus kemudian bagaimana kita men-serve customer. Bagaimana posisi customer komposisinya. Ada yang tadi kelas menengah, ada yang millenial dan set tadi yang sudah saya sampaikan. Makanya di handai ada tiga hal. Yang pertama itu bagaimana kita punya produk yang inovatif. Jadi kita mau memberikan yang namanya mobility solution ke konsumennya kita. Dan itu in line dengan global direction. Jadi direction dari global adalah progress for humanity. Bagaimana kita berkontribusi terhadap perkembangan dari orang atau human di Indonesia. Nah itu satu. Jadi kalau Mas Kaffi perhatiin, Stargazernya kita baru launching Juli tahun lalu, 2022. Eh di Gias Agustus tahun ini sudah muncul lagi yang baru Stargazer X. Itu contohnya. Termasuk di kelasnya mobil listrik. Kita perkenalkan lagi IONIQ 6. Dan bahkan kita akan segera memperkenalkan satu line up kita baru lagi di luar dari IONIQ. Nah supaya bisa lebih meramaikan pasar mobil listrik di Indonesia. Jadi tunggu tangan main aja kalian itu. Ini yang bener Pak. Yang dibilang-bilang bakal udah pakai baterai lokal itu ya Pak ya? Baterai lokal itu salah satu tujuan kita. Karena tadi fabrik baterai mulai bulan April itu akan beroperasi. Dan kapasitas akan naik untuk mobil listrik dari Rp20.000 jadi Rp70.000. Rp20.000 jadi Rp70.000. Jadi itu mencakup bukan hanya Indonesia tapi termasuk ekspor. Ekspor ya? Termasuk ekspor. Nah untuk memanfaatkan itu pasti ada tambahan model-model gitu. Dan kita berkomitmen setiap tahun minimal satu produk mobil listrik kita perkenalkan. Untuk masyarakat Indonesia. Itu satu ya strateginya. Strategi yang kedua kita juga ingin yang namanya high technology High technology merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. High technology. Contohnya apa high technology yang dipenuhi oleh Hyundai? Kita punya Bluelink. Bluelink. Oh iya. Bluelink itu adalah satu-satunya teknologi yang menghubungkan antara vehicle dengan manusia. Iya. Personal. dengan personal. Jadi kita sekarang aktivitas kita banyak menggunakan yang namanya smartphone. Smartphone. Nah sekarang kita bisa menyalahkan atau mematikan kendaraan melalui smartphone kita dengan Bluelink. Dan Bluelink itu satu-satunya produk yang dimiliki itu berhubungan langsung dengan kembas. Oh. Tidak ada mobil lain yang atau merek lain yang punya Bluelink yang hubungan langsung dengan kembas. Gini. Jadi itu adalah safety kan. Tapi kita menjamin karena prinsiple yang punya otoritas untuk melakukan itu. Nah sehingga kita bisa menjamin security-nya. Gini. Tapi itu adalah bentuk teknologi yang kita perkenalkan. Karena itu akan koneksi ke application. Ke aplikasinya kita. Aplikasi kita My Hyundai itu terhubung. Terhubung. Dengan Bluelink. Bahkan kalau dalam kondisi emergency. Konsumen bisa memakai dua. Dua. Dua fungsi. Satu yang ada di kendaraan. Satu yang ada di aplikasi tersebut. Gitu. Jadi banyak keuntungannya atau banyak benefitnya dari itu. Nah jadi high technology akan kita perkenalkan terus-menerus ke konsumen di Indonesia. Tadi karena ada anak-anak muda pastinya seneng bermain dengan smartphone dengan aplikasi. Jadi itu dua strategi pertama. Yang ketiga yang menurut kami paling penting. Jadi kita melihat itu adalah dari sisi prinsipal. Tapi bagaimana dengan sisi yang berhubungan langsung dengan konsumen. Karena kita ingin customer centric. Jadi kita akan meningkatkan yang namanya operational excellence, Hyundai operational excellence. Oke. Nah sehingga kita punya tiga pilar. Yang pertama itu adalah di new car sales. New car sales. Yang kedua di maintenance. Yang ketiga di trade in. Oke. Bagaimana kita punya value atau nilai yang terbaik. Di bagiannya new car atau penjualan mobil baru. Di bagiannya maintenance atau perawatan. Termasuk warranty di situ. Dan juga bagaimana kita punya best solution atau solusi terbaik untuk bagian trade in ke konsumen. Jadi konsumen nggak usah mikir yang rumit-rumit. Apalagi anak-anak sekarang. Pasti nggak mau mikir yang teruat-ruat. Iya. Jadi dia tahunya hanya pakai kendaraan udah semuanya dibereskan oleh Hyundai. Hyundai. Seperti itu. Jadi tiga strategi itu yang kita harapkan bisa meningkatkan share kita. Dan secara perlahan share kita sudah naik. Iya. Tadinya mungkin hanya berkisar dua sampai dengan tiga persen. Sekarang tiga setengah persen ya. Udah tembus ya pak ya. Sampai dengan Oktober lalu kita sudah 3,9 persen. 3,9. Bahkan di bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober kita bisa maintain di atas 4 persen. Iya. Bahkan pernah ada satu bulan kita di atas 4,5 persen. Jadi memang cukup baik penerimaan masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan yang handai selama ini. Berarti ini udah melampaui ekspetasinya pak ya. Yang tadinya cuma 10 besar. Iya. Sekarang kan udah sampai di 6 besar pak ya. Di 6 besar sekarang. Gitu. 6 besar pak. Iya. Mau sampai ke berapa besar pak. Hehehehe. Sampai berapa besar tuh ya kan. Kita dari Hyundai di Indonesia punya cita-cita untuk bagaimana kita menaikkan posisi kita. Secara bertahap gitu dengan meningkatkan market share dengan melalui tadi 3 strategi besaran itu. Turunan dari strategi itu tentunya masih banyak gitu. Oke. Dan banyak strategi-strategi kecil lainnya. Pak. Pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan bagaimana kita menyelamatkan harapan terhadap elektrifikasi di Indonesia. Terutama tidak mengecewakan niatan Hyundai yang sudah aku yakin nih. Iya kan. Nah. Sebenarnya kan kalau yang saya amati pak. Berbagai insentif yang telah diberikan ini ya. Yang dari pemerintah itu kan baik dari apa namanya. Mungkin kalau untuk investasi insentifnya berbeda ya. Ada tax holiday dan segala macam. Cuma dari sisi electric vehicle. Kalau dilihat-lihat itu kan klaimnya pemerintah ya terakhir. Kita telah dari berbagai insentif kita telah memangkas sekitar 45% dari harga jual mobil listrik. Cuma kan kalau kita lihat-lihat pak. Ini kan sebenarnya struktur pajak untuk unit produk kita di Indonesia unit otomotif. Itu kan memang terlalu banyak nih. Agamnya. Mulai dari PPNB, MPPN, BBNK, sampai PKB. Nah. Kok aku mikir gini ya. Ternyata yang disebut insentif pemerintah ini cuma mencopot tarif-tarif fiskal tersebut. Yang seharusnya sebenarnya enggak ada kali ya. Nah sebenarnya kalau dari Hyundai sendiri cara pandangnya ini udah agresif atau belum insentif seperti ini. Karena kan kita tahu pak di negara lain malah ngasih subsidi, ngasih diskon gitu secara langsung loh. Nah bagaimana pak? Dan mungkin catatan terakhirnya apa harapannya ya karena kita mau pemilu nih pak. Jangan ganti kebijakan dong. Mungkin itu pak. Oke. Ya yang pertama tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa industri otomotif Indonesia itu high regulated industry. Diatur oleh pemerintah sehingga banyak unsur atau komponen pajak di area situ. Nah jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah ya pastinya tadi adalah mengurangi unsur pajak-pajak tersebut. Sehingga harga kendaraan menjadi lebih murah. Itu satu. Nah sehingga kita bicara mengenai tadi ada yang namanya insentif untuk pembelian. Itu insentif untuk pembelian. Tapi mungkin mas Kavi lupa bahwa kita punya yang namanya insentif untuk penggunaan. Oh. Apa itu contohnya misalnya. Misalnya. Yang pertama aturan genap ganjil. Oke. Sekarang masyarakat Indonesia kenapa? Orang banyak beralih ke mobil istri. Kita juga pengen tahu gitu kenapa gitu ya. Mereka beralih. Di luar dari tadi yang mas Kavi sampaikan. Ternyata aturan genap ganjil menduduki nomor satu. Oke. Tak terpenentunya ya. Bekali ya. Karena dia bilang gini. Daripada saya beli satu mobil genap, satu mobil ganjil gitu. Mendingan saya beli satu mobil dengan harga dua mobil itu. Oke. Simple. Mereka mengatakan bahwa kalau saya mesti merawat lapan ban sama merawat empat ban, mana lebih murah. Jadi itu yang namanya insentif penggunaan gitu. Jadi aturan genap ganjil itu sebenarnya positif. Positif. Positif sekali. Kemudian yang kedua tarif charging. Tarif charging juga dikurangi gitu. Jadi bukan hanya tarif charging. Tadi kalau kita masuk dalam hal pemasangan. Pemasangan. Pemasangan charging. Ada. Itu pemerintah memberikan atau PLN ya dalam hal ini memberikan subsidi. Subsidi betul. Iya. Nah itu yang Mas Kavi tanyain tadi. Ada subsidi nggak? Iya. PLN memberikan subsidi tersebut atau potongan. Nah untuk mobil-mobil listrik. Atau charging station untuk mobil listrik. Nah sehingga pada saat konsumen. Karena pola mereka melakukan pengisian bahan bakar berubah total. Mas Kavi. Tadinya kalau mesin-mesin yang BBM. BBM ya. Atau fossil fuel. Itu ngisi bahan bakar ya masuk ke gas station atau ke pom ya. Itu masuk ngantri. Ngantri. Kalau harga bensin naik. Ngantrinya tambah panjang. Oh iya. Malem-malem itu diniar. Tapi sekarang kalau Mas Kavi perhatikan. Udah mulai turun tuh. Isu mengenai harga BBM naik. Itu konsumen sudah nggak terlalu. Oh waktu nggak bisa ya. Karena ada mobil listrik tadi. Nah PLN memberikan juga insentif. Jadi kalau dia charging. Pola chargingnya. Atau perilakunya dia. Itu adalah nge-charge-nya pada saat malam hari. Ya. Ya Mas Kavi kan tadi punya smartphone. Ya. Handphone. Nge-charge-nya pada saat apa? Pada saat ngetik. Atau pada saat. Iya betul betul. Istirahat tinggal ya. Pada saat istirahat. Pasti di-charge. Nah itu pola yang berubah. Dari konsumen. Nah PLN ngasih insentifnya. Polanya berubah juga ya. Nah bahkan sekarang kan bukan hanya itu. Kita juga men-develop yang namanya fast charging station. Jadi fast charging station juga beberapa. Contohnya disalnya di Plaza Indonesia. Andai punya satu. Itu ultra fast charging. Ultra fast charging. 18 menit. Dari kapasitas 20 sampai dengan 80%. Dari 20 sampai 80%? Iya. 18 menit ya? 18 menit. Jadi hampir sama kalau Mas Kavi antri. Antri. Antri BBM. Kira-kira seperti itu. Jadi pola-pola itu yang dirubah dan insentifnya dibantu oleh stakeholder. Stakeholdernya yang tadi. Ada pemerintah. Termasuk tadi PLN. Ada dari principal. Kita lakukan. Bahkan kalau konsumennya dalam kondisi emergency. Emergency. Principal juga punya tanggung jawab untuk sediakan yang namanya mobile charging. Iya. Mobile charging. Jadi kalau balik tadi sebenarnya kebijakan pemerintah sudah sangat baik. Sudah sangat baik. Nah tadi tinggal konsistensinya untuk melakukan ini supaya industri nya lebih pro ke investasi dan juga lebih pro ke zero carbon. Bagaimana itu ditingkatkan secara terus menerus gitu. Nah itu mungkin sekaligus harapan ke pemerintah yang baru agar kebijakan yang ada bisa tetap dijalankan dan disempurnakan. Disempurnakan ya? Disempurnakan. Disempurnakan. Sisi mana? Disempurnakan dalam sisi tadi. Ada dua kan. Satu adalah insentif pada saat dia membeli. Mungkin ada insentif-insentif baru yang bisa diberikan. Oke. Itu terkait dengan pembelian. Selain tadi pajak misalnya. Nah ini ada pertanyaan juga. Mas Kavi tau gak? Harga perpanjangan. Perpanjangan. STNK nya mobil listrik. Perpanjangan? STNK PKB berarti dia. Iya. STNK mobil listrik. Oh. Nol ya pak ya? Kira-kira. Nol ya? Satu juta. Hampir sama dengan motor. Oke. Jadi itu pemerintah sudah bagus di area situ. Nah sekarang tinggal bagaimana tadi ada tambahan-tambahan lain yang kira-kira atau ekspansi mungkin wilayahnya di luar. Jakarta dan lain sebagainya yang perlu dipikirkan. Bukan hanya pemerintah pusat tapi pemerintah daerah juga. Ekspansi ke? Oh oke. Nah kalau harapan kita untuk pemilu ya sama dengan pelaku industri lain. Ya secara umum ya. Bukan industri otomotif aja. Iya. Kita berharap bahwa pemilu kali ini berlangsung damai. Damai. Ya lancar. Nah sehingga roda perekonomian akan tetap putar lagi dan tentunya secara ekonomi, secara tadi sosial, employment, environment juga bisa lebih baik lagi. Itu sih harapan kita ke pemerintah. Oke. Semoga insya Allah didengarkan. Karena podcastnya di bisnis Indonesia. Makasih Pak Frans. Makasih Pak Frans. Sama-sama. Thank you ya. Sukses selalu. Dan semakin ekspansif lah. Amin. Buat ini. Oke. Thank you. Ya. Thank you. Demikian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast Faktor Rehab selanjutnya.